Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi sistem informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, pada bab sebelumnya atau bab 8, kita sudah mempelajari grid algorithms. Di bab kali ini atau bab 9, kita akan mengenal dynamic programming. Karena topik dynamic programming ini sebenarnya cukup besar, maka saya putuskan untuk membagi video rekaman perkuliahan ini menjadi dua bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama. Kita akan coba awali topik pembahasan kita kali ini dengan chapter overview. You learn dynamic programming, a technique to solve a hard problem by breaking it up into sub-problems and solving those sub-problems first. Nah, ini adalah ciri utama dari dynamic programming, di mana sebuah problem yang besar atau problem yang sulit ini akan dipecah menjadi sub-problems atau problem-problems dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu kita akan mulai proses penyelesaian masalah dari sub-problemnya terlebih dahulu. Using examples, you learn to how to come up with a dynamic programming solution to a new problem. Nah, pada chapter ini, kita akan mempelajari dynamic programming dengan beberapa contoh. Jadi, harapannya bisa dipahami dengan lebih baik. Problem pertama yang akan kita angkat di sini adalah knapshack problem. Nah, ini adalah problem yang sama seperti dengan problem yang kita hadapi sebelumnya pada bab ke-8. Let's revisit the knapshack problem from chapter 8. You are a thief with a knapshack that can carry 4 pounds of goods. Nah, di sini bayangkan kita adalah seorang perampok yang memiliki suatu knapshack atau kantong atau keranjang yang mampu menampung beban sebanyak 4 pounds. Lalu di dalam suatu store ya atau di suatu toko, you have three items that you can put into knapshack. Nah, di sini terdapat tiga buah items atau tiga buah barang yang mau kita masukkan ke dalam knapshack. Barang yang pertama adalah stereo, harganya adalah 3.000 dolar dengan bobotnya adalah 4 pounds. Barang yang kedua adalah laptop, harganya 2.000 dolar dengan bobot 3 pounds dan barang ketiga adalah gitar dengan harga 1.500 dolar dengan bobot 1 pounds. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah what items should you steal that you steal the maximum money's worth of goods? Nah, di sini kita harus memilih barang-barang mana saja yang akan kita curi sehingga hasil curian kita itu punya nilai tertinggi. Kita akan melangkah ke slide berikutnya. The simplest algorithm is this. You try every possible set of goods and find the set that gives you the most value. Nah, cara yang paling sederhana adalah kita mencoba semua kemungkinan. Mulai dari kemungkinan yang sama sekali nggak mungkin, yaitu nggak ngambil barang sama sekali. Hanya mengambil gitar, hanya mengambil stereo, hanya mengambil laptop, lalu mengambil stereo dan gitar yang juga tidak mungkin karena nggak masuk ke dalam kapasitas knapshack kita. Lalu mengambil gitar dan laptop, stereo dan laptop, lalu juga mengambil ketiga-tiganya. Selanjutnya, untuk setiap kemungkinan kita cek dulu ya, apakah memungkinkan nggak untuk ditampung dalam knapshack kita. Kalau tidak memungkinkan, kita langsung coret. Tetapi kalau memungkinkan, kita tulis nih, total value yang bisa diperoleh. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih saja yang value-nya paling tinggi. Nah, untuk kasus kali ini, yang value-nya paling tinggi adalah kombinasi gitar dan laptop. Dan ini merupakan solusi atau algoritma yang paling sederhana. Ini dapat bekerja, ya. This works, tetapi, but it's really slow. Ini sangat lamban sekali. For 3 items, you have to calculate 8 possible sets. Untuk 3 items, kita harus mengkalkulasi 8 kemungkinan. For 4 items, you have to calculate 16 sets. Untuk 4 items, maka jumlah kemungkinan yang harus dikalkulasi ada 16 kemungkinan. With every item you add, the number of sets you have to calculate doubles. Setiap kali kita menambahkan 1 item baru, maka jumlah kemungkinan yang harus kita kalkulasi akan berlipat ganda. This algorithm takes O to power by n time, which is very slow. Ya, algoritma semacam ini memang sederhana, tetapi sangat-sangat lamban sekali. Bisa kita lihat di sini ya, kalau 3 item itu 8 kemungkinan yang harus dikalkulasi, 4 item berarti 16 kemungkinan, 5 item berarti ada 32 kemungkinan. Sedangkan bisa dibayangkan, kalau terdapat 32 items, maka jumlah kemungkinan yang harus dikalkulasi ada 4 billion, atau 4 miliar kemungkinan. Nah, oleh katanya, walaupun solusi ini adalah solusi sederhana, tetapi solusi ini bukan solusi yang feasible. That's impractical for any reasonable number of goods. In chapter 8, you saw how to calculate and approximate solutions. Nah, ini bukan solusi yang bagus ya, karena tidak practical. Dan pada bab sebelumnya, atau bab lapan, kita sudah mempelajari salah satu teknik yang bisa memprediksi atau melakukan aproksimasi terkait solusi yang mendekati optimum. That solution will be close to the optimal solution, but it may not be the optimal solution. Solusi yang kita bahas pada bab 8, itu tidak menargetkan optimal solution, tetapi solusi yang mendekati optimal. Pertanyaan berikutnya adalah, so how do you calculate the optimal solution? Lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan solusi yang optimal? Jawaban singkatnya adalah, the answer is with dynamic programming, dengan menggunakan dynamic programming. Dynamic programming starts by solving sub-problems and builds up to solving the big problem. Nah, ini kembali ditekankan ya. Ciri utama dari dynamic programming adalah untuk memecahkan masalah mulai dari sub-problems-nya terlebih dahulu. Jadi ukuran problemnya kita perkecil, lalu lama-kelamaan kita akan perbesar ukuran problemnya sampai akhirnya kita benar-benar bisa menyelesaikan problem utama yang kita targetkan. For the knapshack problem, you will start by solving the problem for smaller knapshack. Nah, untuk kasus knapshack, kita akan coba selesaikan permasalahan ini dengan memperkecil ukuran knapshack-nya terlebih dahulu. Ya, untuk kita mulai dengan knapshack yang ukurannya paling kecil dulu. Atau di sini seringkali dikenal dengan istilah sub-knapshack. and then work up to solving the original problem. Lalu, terus diperbesar ukuran knapshack-nya hingga akhirnya kita menyelesaikan permasalahan yang aslinya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Dynamic programming is a hard concept. So, don't worry if you don't get it right away. Nah, dynamic programming ini bukan konsep pemrograman atau konsep algoritma yang cukup mudah untuk dipahami. hanya saja di sini kita cukup beruntung karena textbook yang kita gunakan di sini menyediakan banyak sekali contoh-contoh kasus yang membantu kita untuk bisa memahami konsep dynamic programming dengan baik dan mudah. We are going to look at a lot of examples. I will start by showing you the algorithm in action first. After you have seen it in action once, you will have a lot of questions. I will do my best to address every question. Nah, kita akan coba lihat dulu kasus yang pertama sehingga kita benar-benar bisa melihat bagaimana cara kerja dari dynamic programming ini. Every dynamic programming algorithm starts with a grid. Here is a grid for the napshack problem. Untuk setiap dynamic programming biasanya kita butuh untuk menggambarkan grid atau baris dan kolom semacam ini. Untuk kasus napshack kita kolomnya ini akan merepresentasikan ukuran dari napshack. Jadi disini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kolom ini adalah kolom untuk napshack dengan kapasitas 1 pound. Yang ini adalah napshack dengan kapasitas 2 pound. Yang ini napshack dengan kapasitas 3 pound. Dan yang terakhir adalah napshack dengan kapasitas 4 pound. Lalu terkait dengan baris, setiap baris ini merepresentasikan items yang bisa diambil. Nah disini kalian tidak perlu memperhatikan urutan dari itemnya karena sebenarnya urutan kemunculan item ini sama sekali tidak berpengaruh pada performa algoritmanya. Pada bagian-bagian selanjutnya kita akan melihat dengan lebih detail pengaruh dari urutan penempatan items ini terhadap kinerja atau performa dari si dynamic programming ini. The rows of the grid are the items and the columns are the napshack weights from 1 pound to 4 pound. You need all those columns because they will help you to calculate the values of the sub-napshack. Nah kolom-kolom ini sebenarnya merepresentasikan sub-napshack. Ini sub-napshack dengan kapasitas 1 pound 2 pound 3 pound dan 4 pound. Nah ini dikenal dengan istilah sub-napshack. The grid starts out empty. You are going to fill each cell of the grid. Nah grid ini awalnya kosong dan kita akan bertahap mengisi setiap cell dari grid ini. lalu berikutnya di sini once the grid is filled in you will have your answer to this problem. Nah ketika gridnya semuanya sudah terisi maka kita akan menemukan jawaban atau nilai optimal dari problem yang kita hadapi di sini. Please follow along make your own grid and we will fill it out together. Nah di sini saya sangat menghimbau kalian untuk juga turut bersama-sama membuat grid ini atau menggambar grid ini di atas kertas kalian masing-masing sehingga kalian bisa mengikuti langkah demi langkahnya dengan lebih jelas karena kita bisa berpikir dengan lebih jelas dan benar-benar memahami cara kerja dari dynamic programming ini dengan mengikuti langkah demi langkahnya. Oleh karenanya sekarang silakan kalian untuk menyiapkan selembar kertas dan juga pena dan mulai menggambarkan grid ini. Nah kalau pena dan kertas serta gridnya sudah tersedia kita dapat bersama-sama mulai untuk mengisi grid kita. Untuk kasus kita di sini pertama-tama kita akan memperhatikan baris pertama terlebih dahulu. This is the guitar roll which means you are trying to fit the guitar into the knapsack. Nah kita akan melihat baris gitar terlebih dahulu. Artinya pada baris ini kita berfokus hanya pada gitar. Kita asumsikan kita belum mengetahui adanya stereo maupun laptop. Kita hanya tahu hanya ada gitar untuk saat ini. Dan kita akan mencoba untuk memasukkan gitar ke setiap sub-knapsack yang tersedia. At each cell there is a simple decision. Do you steal the guitar or not? Nah untuk setiap cell-nya ini kita akan membuat sebuah keputusan sederhana. Kita bakal mengambil gitarnya atau tidak. Remember you are trying to find the set of items to steal that will give you the most value. Ingat ya di sini kita akan mencoba untuk mengambil sejumlah barang yang akan kita curi sehingga nilai yang kita peroleh adalah nilai yang tertinggi atau nilai terbanyak. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah di sini untuk cell yang pertama pertanyaannya adalah kalau terdapat sebuah gitar dan kalau kapasitas snapcheck kita hanya 1 pound apakah kita akan mengambil gitar tersebut atau tidak? Nah di sini kita tahu bahwa yang namanya gitar ini kan kapasitasnya 1 pound artinya gitar ini bisa masuk ke dalam snapcheck yang kapasitasnya 1 pound. maka keputusannya adalah kita akan ambil gitar ini sehingga nilai terbaik atau nilai maksimal yang bisa diperoleh kalau kapasitas snapcheck kita 1 pound untuk saat ini adalah 1.500 dolar. The first cell has a snapcheck of capacity 1 pound. The guitar is also 1 pound which means it fits into the snapcheck. So the value of this cell is 1.500 dollar and it contains a guitar. Like this its cell in the grid will contain a list of all the items that fit into the snapcheck at that point. Nah ini adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan dengan dynamic programming. Nah bagaimana dengan langkah pertama ini? Bisa dipahami ya harapannya. Lalu berikutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Let's look at the next cell. Here you have a snapcheck of capacity 2 pound. Nah pada cell kedua berarti kita punya snapcheck dengan kapasitas 2 pound. Gitar kita kapasitas 1 pound. Artinya kita bisa ambil gak gitarnya? Tentunya bisa ya. Well the guitar will definitely fit in there. Berarti kalau kapasitas snapcheck kita 2 pound dan kita punya gitar maka gitarnya bisa kita ambil disini. Sehingga untuk saat ini nilai terbaik yang bisa kita peroleh adalah 1.500 dolar dimana barang yang kita ambil adalah gitar. Sampai dengan langkah yang ada disini. Bagaimana? Bisa dipahamikah logikanya? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya pertanyaannya sama. Kalau kapasitas snapcheck kita 3 pound dan terdapat sebuah gitar maka apakah kita mau ambil gitarnya? Jawabannya adalah ya. Kita akan ambil gitarnya dan nilai terbaik yang bisa kita peroleh disini adalah 1.500 dolar. Lalu melangkah ke kolom keempat kalau kapasitas snapcheck kita 4 pound dan kita punya gitar disini apakah gitarnya akan kita ambil? Jawabannya juga ya. Gitarnya akan kita ambil sehingga nilai terbaik yang bisa kita peroleh adalah 1.500 ratus. The same for the rest of the cell in this row. Remember this is the first row so you have only the guitar hal yang perlu diingat disini adalah pada baris pertama ini kita asumsikan kita hanya punya gitar jadi barang yang bisa kita ambil itu hanya gitar artinya kita belum bisa mengambil stereo kita belum bisa mengambil laptop hanya gitar saja bisa kita ambil untuk saat ini yang kita proyeksikan ke 4 skenario kapasitas snapcheck yang berbeda. you are pretending that the other two items aren't available to steal right now kita asumsikan kedua item yang ada di bawah ini belum bisa kita ambil untuk saat ini nah bagaimana dengan baris pertama ini bisa dipahami ya harapannya kalau sudah bisa memahami kita akan lanjut ke slide berikutnya at this point you are probably confused mungkin ada yang bingung di antara kalian why are you doing this for snapcheck with a capacity of 1 pound 2 pound and so on when the problem talks about 4 pound snapcheck mungkin ada yang bertanya-tanya ngapain kok kita harus membuat skenario sampai 4 skenario snapcheck dengan kapasitas 1 pound 2 pound 3 pound padahal problem utama kita adalah snapcheck dengan kapasitas 4 pound remember how I told you that dynamic programming start with a small problem and build up to the big problem nah disini perlu diingat ya bahwa yang namanya dynamic programming itu mencoba untuk simulasikan permasalahan mulai dari permasalahan yang ukurannya paling kecil terlebih dahulu lalu berangsur-angsur ke permasalahan yang ukurannya lebih besar you are solving subproblems here that will help you to solve the big problem read on and things will become clearer ya disini subproblemnya terlebih dahulu yang coba diatasi atau yang coba dipecahkan sehingga berangsur-angsur kita akan bergerak ke big problemnya atau problem utamanya kita akan coba lanjut ke slide berikutnya remember you are trying to maximize the value of the knapshack this row represent the current best guess for this max so right now according to this row if you had a knapshack of capacity for pound the max value you could put in there would be 1500 500 you know that's not the final solution as we go through the algorithm you will refine your estimate nah sampai dengan baris pertama ini berarti kita memiliki suatu informasi bahwa kalau kapasitas snapchack kita hanya 1 pound nilai terbaik yang bisa kita peroleh untuk saat ini atau untuk baris ini adalah dengan mengambil gitar dan total nilai failingnya adalah 1500 sedangkan untuk kapasitas snapchack 2 pound maka nilai maksimum yang bisa kita peroleh adalah 1500 untuk kapasitas snapchack 3 pound nilai terbaik yang bisa kita peroleh adalah 1500 dan untuk snapchack dengan kapasitas 4 pound nilai terbaik yang bisa kita peroleh untuk saat ini adalah 1500 pound oke berikutnya kita akan coba lanjut ke slide selanjutnya let's do the next row this one is for the stereo nah berikutnya kita akan coba lihat baris berikutnya yaitu untuk stereo now that you are on the second row you can steal the stereo or the guitar nah pada baris kedua ini berarti kita mengetahui informasi dari dua barang gitar dan stereo artinya kita bisa mengambil gitar atau mengambil stereo atau bisa juga mengambil kedua-duanya kalau kapasitas snapchacknya memungkinkan at every row you can steal the item at that row or the item in the rows above it so you can't choose to steal the laptop right now but you can steal the stereo and or the guitar nah untuk saat ini kita belum bisa mencuri laptop ya tetapi kita bisa mencuri gitar atau stereo atau kedua-duanya let's start with the first cell a knapshack of capacity 1 pound the current max value you can fit into a knapshack of 1 pound is 1500 nah dari informasi sebelumnya kita tahu bahwa kalau kapasitas snapchacknya 1 pound maka nilai terbaik yang bisa di fill adalah 1500 ini timeline kita saat ini ini timeline kita sebelumnya dari pengalaman sebelumnya kalau kapasitasnya 1 pound nilai terbaiknya adalah 1500 stereo sendiri ini memiliki bobot 4 pound artinya stereo gak bisa masuk ke sini sehingga cell yang ada di sini akan mengandalkan informasi dari kondisi terbaik sebelumnya yaitu 1500 maka 1500 akan diturunkan di sini kita lihat di slide berikutnya nah seperti ini kenapa 1500 bisa langsung turun karena saat ini dengan kondisi kapasitas snapchack yang 1 pound stereo tidak bisa kita ambil should you steal the stereo or not you have a snapchack of capacity 1 pound will the stereo fit in there no it's too heavy stereo nya gak bisa masuk ke kapasitas snapchack yang 1 pound because you cannot fit the stereo 1500 remain the max case for 1 pound snapchack nah karena stereo nya gak bisa masuk maka nilai terbaik yang bisa kita peroleh itu akan mengadopsi nilai terbaik dari kondisi sebelumnya yaitu 1500 nah bagaimana sampai dengan poin ini dulu apakah bisa dipahami harapannya bisa dipahami kalau sudah bisa dipahami kita akan beranjak ke slide berikutnya pada kondisi berikutnya berarti kita akan mulai memasuki skenario snapchack dengan kapasitas 2 pound pada snapchack dengan kapasitas 2 pound ini juga sama stereo nya belum bisa kita ambil artinya nilai terbaiknya akan mengadopsi nilai terbaik dari kondisi sebelumnya yaitu 1500 dimana item yang diambil adalah gitar kondisi serupa juga terjadi ketika kita memiliki snapchack dengan kapasitas 3 pound stereo nya juga belum bisa masuk ke sini maka nilai terbaik yang bisa kita peroleh di sini adalah 1500 yaitu mengadopsi nilai terbaik sebelumnya nah disini ada keterangan ya same things for the next two cell this snapchack have a capacity of 2 pound nilai terbaik yang diperoleh dari kondisi sebelumnya adalah 1500 oleh karena kita bisa langsung adopsi nilai dari kondisi sebelumnya the stereo still doesn't fit so your gases remain unchanged karena stereo nya belum bisa masuk ke sini maka kita mengadopsi nilai terbaik yang sebelumnya kita pelajari selanjutnya kita akan melangkah ke slide berikutnya pada slide berikutnya kita dihadapkan pada kondisi snapchack dengan kapasitas 4 pound what if you have a snapchack of capacity for pound aha the stereo finally fits nah untuk kondisi ini maka stereo nya bisa masuk nah disini kita akan bandingkan ya berarti kalau stereo nya kita masukkan value yang kita peroleh adalah 3000 dolar sedangkan dari pengalaman sebelumnya untuk kapasitas 4 pound nilai terbaiknya adalah 1500 artinya 3000 itu kan lebih baik ya dibanding 1500 maka kita bisa update nilainya menjadi 3000 dengan barang yang kita ambil adalah stereo the old max value was 1500 but if you put the stereo in there instead the value is 3000 let's take the stereo kita akan ambil stereo nya karena memang nilainya lebih baik ya 3000 dolar dibandingkan nilai sebelumnya adalah 1500 dolar you just updated your estimate kita baru saja melakukan update terhadap nilai estimasinya if you have a 4 pound napshake you can fit at least 3000 word of goods in it you can see from the grid that you are incrementally updating your estimate nah disini sebenarnya setiap kali kita melangkah ke row berikutnya kita akan memiliki estimasi yang lebih baik karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya lalu kita kontraskan dengan kondisi yang lebih baru apakah kondisi yang terbaru itu lebih baik dibanding kondisi historik atau kondisi sebelumnya kalau kondisi yang historik lebih baik kita adopsi kondisi historiknya tetapi kalau kondisi saat ini lebih baik maka kita akan gunakan kondisi yang lebih baik tersebut kita akan melangkah lagi ke slide berikutnya disini nah disini kita akan mencermati baris laptop ya the laptop row let's do the same thing with the laptop nah untuk laptop laptop ini kan kapasitasnya 3 pound ya the laptop weights 3 pound so it won't fit into 1 pound or 2 pound knapsack karena laptop ukurannya 3 pound maka untuk kapasitas knapsack yang 1 pound dan 2 pound kita gak mungkin bisa memasukkan laptop artinya tidak terjadi perubahan disini kita tinggal mengadopsi saja nilai dari kondisi sebelumnya yaitu 1500 dimana gitar yang diambil untuk knapsack 2 pound juga sama 1500 dimana gitar juga yang diambil the estimate for the first two cells stay at 1500 nah untuk 2 cell pertama dari baris laptop apakah bisa dipahami harapannya bisa dipahami ya nah kalau kalian sudah paham kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya nah disini kita akan mulai memasuki kolom ketiga dimana kapasitas snapchakenya adalah 3 pound at 3 pound the old estimate was 1500 nah untuk nilai sebelumnya untuk kapasitas 3 pound disini nilai terbaiknya adalah 1500 dimana gitar yang diambil but you can choose the laptop instead nah karena laptop juga kapasitasnya 3 pound dan laptop bisa masuk disini kita tinggal bandingkan yang mana yang lebih tinggi nilainya laptop itu kan nilainya 2000 dolar sedangkan gitar bernilai 1500 dolar artinya laptop memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan gitar nah disini keputusannya adalah kita akan mengambil laptop makanya nilainya diupdate disini nilainya menjadi 2000 dolar dan barang yang kita ambil adalah laptop so the new max estimate is 2000 nah bagaimana sampai di detik ini masih bisa diikuti ya harapannya bisa dipahami nah kalau sudah paham kita bisa melangkah ke slide berikutnya nah pada kolom keempat kita akan mencermati kapasitas snap shake yang 4 pound at 4 pounds things get really interesting this is an important part ini adalah bagian yang sangat menarik dan sangat penting the current estimate is 3000 estimasi terakhir kita disini adalah 3000 dolar dimana barang yang diambil adalah stereo nah karena kapasitas snap shake nya adalah 4 pound sedangkan laptop itu kapasitasnya adalah 3 pound artinya laptop juga bisa masuk ke skenario yang ada disini disini kita akan coba pelajari dengan lebih detail the current estimate is 3000 you can put the laptop in the snap shake but it's only worth 2000 nah pada kondisi sebelumnya membuat stereo dengan nilai 3000 sedangkan kalau kita buat laptop nilainya 2000 artinya stereo masih lebih tinggi dibanding laptop tetapi perlu kita ingat disini hmm that's not as good as the old estimate but wait the laptop weighed only 3 pounds so you have 1 pound free you could put something in this 1 pound slot nah disini yang dibandingkan sebenarnya adalah stereo yang nilainya adalah 3000 ini akan dibandingkan dengan laptop yang nilainya 2000 nah tapi kita perlu perhatikan disini laptop ini kapasitasnya 3 pound sedangkan slot yang tersedia totalnya adalah 4 pound artinya masih tersisa kapasitas 1 pound yang bisa dimanfaatkan untuk barang yang lain nah disini kita akan me-refer ke pengalaman sebelumnya dimana kalau kapasitasnya 1 pound nilai terbaik yang bisa diakomodir adalah 1500 dan barang yang diambil adalah gitar maka update-nya menjadi seperti ini yang akan kita perbandingkan disini adalah stereo dengan kapasitas 4 pound dengan nilai 3000 akan dibandingkan dengan penggabungan laptop dan gitar yang total kapasitasnya juga menjadi 4 pound tetapi dengan nilai value-nya adalah 2000 ditambah 1500 sehingga totalnya menjadi 3500 according to the last base estimate you can fit the guitar into that 1 pound space and that's worth 1500 so the real comparison is as follow jadi perbandingan realnya akan menjadi seperti ini you might have been wondering why you were calculating max values for smaller knapshakes nah disini semuanya akan menjadi lebih jelas kenapa dan apa gunanya mengkalkulasi nilai terbaik untuk setiap snap shake mulai dari ukuran yang paling kecil dan berangsur-angsur naik nah gunanya disini sehingga kita bisa filling the gap yang ada disini when you have space left over you can use the answer to those sub problems to figure out what will fit in that space it's better to take the laptop plus the guitar for 3500 sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini there's the answer the maximum value that will fit in the knapshakes is 3500 made up of a guitar and a laptop nah disini jadi untuk cell yang ada di kanan bawah ini yang dibandingkan adalah nilai sebelumnya dimana nilai sebelumnya adalah 3000 dengan barang yang diambil adalah stereo nah nilai ini akan dibandingkan dengan laptop yang nilainya adalah 2000 tetapi kalau kita mengisi laptop disini kan masih punya slot 1 pound dan kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya 1 pound itu yang terbaik adalah untuk mengambil gitar dengan nilainya adalah 1500 nah makanya si nilai 1500 dan gitarnya itu diimport ke sini dan ini akan menjadi nilai terbaik untuk kondisi saat ini atau baris laptop dengan kapasitas 4 pound nah ini merupakan logika dan alur berpikir dari dynamic programming bagaimana bisa dipahami ya harapannya oke kita akan coba lanjutkan ke slide berikutnya nah disini ada semacam simple formula maybe you think that I use a different formula to calculate the value of that last cell that's because I skip some unnecessary complexity when filling in the values of the earlier cells each cell's value gets calculated with some formula here it is nah disini ada semacam formula sederhana ya formulanya intinya adalah membandingkan antara previous max lalu dibandingkan dengan value dari current item ditambah dengan value dari remaining space dari historical datanya atau dari previous max nah ini adalah detail dari formulanya kalian bisa pelajari dengan lebih seksama yang perlu diperhatikan disini adalah cell lalu indeks yang pertama ini menggambarkan row nya dan indeks yang kedua ini menggambarkan column nya kita coba lanjut ke slide berikutnya you can use this formula with every cell in this grid and you should end up with the same grid I did remember how I thought about solving some problems you combine the solution of two subproblems to solve the bigger problem jadi intinya di dalam dynamic programming ini yang walaupun problem besarnya adalah ini tetapi kita bisa selesaikan problem besar ini dengan mencermati nilai optimum dari subproblem yang bisa terbentuk subproblem yang bisa membantu ke problem besar kita disini adalah subproblem knapshack dengan kapasitas 1 pound dan subproblem knapshack dengan kapasitas 3 pound dan kedua subproblem ini ketika digabungkan akan membentuk problem utama kita yaitu problem di mana kita memiliki knapshack dengan kapasitas 4 pound kita akan lanjut ke slide berikutnya nah what happen if you add an item nah bagaimana kalau tiba-tiba di tengah jalan ada item baru yang ditambahkan suppose you realize there's a fault item you can steal that you didn't notice before ternyata ternyata di toko tersebut terdapat item keempat yang memungkinkan untuk dicuri dan kita gak melihat itu sebelumnya you can also steal an iphone dan ternyata iphone ini kapasitasnya hanya 1 pound dengan total value adalah 2000 dolar nah kita akan lihat disini bagaimana cara dynamic programming menyelesaikan permasalahan ini do you have to recalculate everything to account for this new item pertanyaan dasarnya adalah apakah kita perlu mengkalkulasikan ulang apa yang pernah kita lakukan sebelumnya karena ketambahan 1 item baru jawaban singkatnya adalah tidak ya gak perlu remember dynamic programming keeps progressively building on your estimate dynamic programming itu mengasumsikan semua row nya atau setiap row yang tersedia ini sebagai historical data artinya kita bisa memanfaatkan setiap historical data tersebut tanpa harus menulis ulang atau mengkalkulasi ulang historical datanya so far these are the max value sejauh ini ini adalah nilai terbaiknya untuk setiap skenario knapshack yaitu pada baris ke 3 ini ini sudah nilai terbaik nih nah kalau andai kata ketambahan 1 item baru maka kita tinggal tambahkan saja 1 row baru disini that means for a pound knapshack you can steal 3500 worth of goods you thought that was the final max value but let's add a row of the iphone nah dari kondisi atau pemahaman sebelumnya sebelum kita tahu ada iphone nilai terbaik yang bisa kita curi atau kita peroleh dengan knapshack kapasitas 4 pound adalah 3500 dimana barang yang kita ambil adalah laptop dan gitar nah disini kita akan tambahkan item terbaru yaitu iphone pada baris ke 4 oke lalu berikutnya turns out you have a new max value try to fill in this new row before reading on let's start with the first cell the iphone fits into the 1 pound knapshack nah kita coba lihat skenario yang pertama dulu yaitu di skenario 1 pound nah disini karena iphone ini kapasitasnya juga 1 pound maka iphone bisa masuk artinya iphone akan dibandingkan dengan kondisi historik sebelumnya pada historical data sebelumnya nilai terbaik untuk kapasitas 1 pound adalah dengan mengambil gitar yang punya nilai 1500 dolar tetapi kalau kita bandingkan sekarang dengan kondisi saat ini iphone lebih menjanjikan karena nilainya lebih tinggi yaitu 2000 dolar walaupun kapasitasnya sama-sama 1 pound artinya disini kita melakukan update value dimana iphone dimasukkan sebagai pilihan the old max value was 1500 but the iphone is worth 2000 let's take the iphone instead jadi keputusannya disini kita akan mengambil iphone kita akan melangkah ke kolom berikutnya pada kolom berikutnya kita lihat disini in the next cell you can fit the iphone and the guitar pada kolom berikutnya pada historical data disini untuk kapasitas 2 pound yang diambil adalah gitar dengan total value nya adalah 1500 padahal disini kita bisa mengambil iphone dan masih memiliki slot 1 pound nah sisa kapasitas 1 pound ini kita akan lihat historical datanya atau kita akan lihat baris sebelumnya yang kapasitasnya 1 pound yang ini disini nilai terbaik yang bisa kita isi untuk 1 pound adalah 1500 oleh karena itu nilai 1500 nya kita adopsi disini dan barang yang diambil adalah gitar artinya untuk kondisi saat ini komposisi barang terbaik yang bisa kita ambil adalah iphone dan gitar dengan total value nya adalah 3500 lalu berikutnya untuk cell ketiga atau kolom ketiga disini secara historik yang diambil adalah laptop yang nilainya adalah 2000 tetapi kalau kita lihat disini kita bisa ambil iphone kalau disini kita ambil iphone maka kapasitas iphone itu kan 1 pound sedangkan di kolom ini total kapasitasnya adalah 3 pound artinya kita masih punya sisa 2 pound dan dari pengalaman sebelumnya untuk 2 pound itu yang terbaik adalah mengambil gitar dengan total value nya 1500 artinya disini kita akan ambil iphone dan gitar juga yang total value nya menjadi 3500 dan itu lebih baik dibanding historical data sebelumnya yang hanya 2000 maka di cell ini kita akan isi dengan iphone dan gitar for cell 3 you can do better than take the iphone and the guitar again so leave it as is nah berikutnya kita akan berpikir untuk cell yang keempat atau untuk kolom yang keempat disini for the last cell things get interesting the current max value is 3500 nah nilai terbaik sebelumnya adalah 3500 dimana barang yang diambil adalah laptop dan gitar berarti yang kita bandingkan adalah 3500 dan mau kita bandingkan dengan iphone ditambah dengan barang lain yang kapasitasnya adalah 3 pounds nah kalau kita lihat dari data sebelumnya untuk 3 pounds kondisi terbaiknya adalah mengambil laptop dengan total nilai value adalah 2000 artinya laptop bisa kita isikan disini those 3 pounds are worth 2000 2000 from the iphone plus 2000 from the old subproblem that's 4000 a new max jadi kita disini bisa memperoleh nilai maksimum terbaru dengan menggabungkan atau dengan mengambil barang berupa iphone dan laptop total value-nya adalah 4000 dibandingkan dengan total value sebelumnya hanya 3500 nah bagaimana sampai di poin yang ini harapannya bisa dipahami ya kita akan coba lanjut ke slide berikutnya disini disini ada kemungkinan bisa muncul pertanyaan pertanyaannya adalah would the value of a column ever go down is it possible nah apakah mungkin gak sih kalau nilai dari kolomnya ketika bergerak turun itu akan turun nilainya atau mengecil nah disini coba kalian pikir dulu masak-masak ya think of an answer before reading on nah bagaimana apa kira-kira jawaban kalian ya jawabannya adalah tidak ya gak mungkin nilai di bawahnya ini lebih kecil dibanding nilai yang di atasnya karena setiap kali kita menurun niru atau setiap kali kita turun baris maka kita memperoleh pengetahuan yang lebih artinya pengetahuan yang lebih disini adalah pengetahuan yang lebih baik dibanding pengetahuan yang sebelumnya at every iteration you are storing the current max estimate the estimate can never get worse than it was before nilainya akan selalu lebih baik dibanding nilainya sebelumnya dan gak mungkin menjadi lebih buruk nah bagi kalian yang belum memahami konsep ini ya coba pikir lagi ya coba luangkan waktu beberapa saat untuk benar-benar berpikir sehingga konsepnya benar-benar bisa mengendap di dalam benar kalian masing-masing lalu bagi kalian yang membutuhkan latihan ya kalian bisa merefer ke latihan soal yang berada pada halaman 173 dari textbook yang kita gunakan nah ini adalah bagian pertama dari perkuliahan dynamic programming sengaja akan saya bagi menjadi dua bagian karena dynamic programming ini bisa jadi cukup kompleks sehingga harapannya kalian coba fokuskan untuk memahami bagian pertama terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke bagian yang kedua demikian sesi perkuliahan kita kali ini semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih yaitu kendali untuk mengulang materi yang ditasakan masih belum bisa dipahami dengan baik tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar fokuskan proses belajar pada satu tujuan yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi yang disampaikan tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki akhir kata saya mau mengkutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini banyak belajar biar bisa bantu banyak orang selamat menikmati selamat menikmati